Halo Sobat Lingkungan, hari ini kita ada di Kampung Mantul, Rancakebo, yaitu Kampung Mantul yang berada di wilayah Kabupaten Tenggerang. Hari ini kita akan membahas tips untuk mengolah sampah organik yang ada di Kampung Mantul ini. Hari ini saya bersama pendamping dari Kampung Mantul, Rancakebo, yaitu Bapak Alfian. Nah, disini Pak Alfian, saya ingin membahas tentang magot ini nih. Dari magot ini, apa aja yang udah diterapin Kampung Mantul untuk penerapan budidaya pengolahan sampah organik disini? Ya, ini sebenarnya bermula dari pemanfaatan sisa sayuran. Kampung Mantul ini salah satunya itu untuk budidaya sayuran, sayuran organik. Jadi kan tidak semua sayuran itu hasilnya baik. Iya, benar. Ada yang kena hama dan sebagainya, akhirnya tidak bisa digunakan untuk dipasarkan. Sehingga pertimbangan kita daripada sayuran ini dibuang, dimanfaatkan untuk hasil yang lebih baik. Oke, contohnya seperti ini ya Pak Alfian ya. Iya, iya. Nah, dari budidaya pertanian organik kita yang sudah kita lakukan di Kampung Mantul ini, tentu banyak-banyak, bisa dibilang banyak hasil yang kurang bagus ya. Seperti bolong-bolong kayak gini ya Pak Alfian ya. Iya, iya. Nah, dari istilahnya sisa-sisa inilah ya untuk dijadikan pakan maggot seperti itu ya. Iya, iya. Nah, kemudian Pak Alfian penerapannya kayak gimana nih untuk tempat penyimpanan atau budidaya maggot disini? Ini kita pakai sistem maggot ember nih Bang. Oh, maggot ember. Ini lebih memudahkan. Lebih memudahkan. Kan ada juga budidaya maggot yang pada skala besar, kita rumah lalat dan sebagainya, bak yang gede, yang besar. Iya, bioport ya. Tapi kita pakai ember, ini lebih memudahkan. Ini sebenarnya lebih pasnya itu di rumah tangga. Oh, ini untuk skala rumah tangga ya. Oke. Tetapi kita mau uji coba mengawali ini, kita coba untuk budidaya maggot ember. Oke. Di lokasi-lokasi binan, sinar masler gitu. Oke, baik. Dan salah satu titiknya ada di galeri di kampung Mantul, Rancakebo ini. Kita mau mulainya dari sini, Pak. Oke, baik. Nah, boleh ditunjukin ya Bang Alfian, ini hasil maggotnya ya untuk tempat penyimpanannya. Iya. Ini ada hasil maggotnya, budidayanya. Di sini kita menggunakan sampah-sampah langsung ya. Kayak sayur-sayuran, sisa-sisa. Betul ya, Pak Alfian ya? Iya, sisa-sisa. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Alfian, kalau dari satu tempat ember ini, kira-kira bisa menampung berapa kilogram maggot, Pak Alfian? Ini kalau kita panen, Bang. Iya. Itu 10 kilogram. 10 kilogram, satu ember ini? Satu ember, Mataf. Satu ember, Mataf. 10 kilogram. Oke. Kemudian untuk pakannya nih, ini... Pakannya... Berapa banyak? Itu rata-rata 3-5 kilogram sayuran organik. Sayuran organik. Itu per hari atau per jam? Per hari. Per hari. 3-5 kilogram? Iya. Oh, seperti itu. Baik. Berarti cukup. Bahkan bisa dibilang sangat membantu ya untuk mengurangi. Sangat membantu untuk mengurangi sampah itu. Apalagi kita mengolah ini untuk dimanfaatkan kembali menjadi pupuk yang bermanfaat bagi budaya-budaya pertanian kita. Iya, iya. Jadi manfaatnya itu tidak sekedar untuk pupuk, tanaman sayuran, tapi juga untuk kosmetik, pakan ternak, ikan hias, lele. Iya, iya. Sekarang ini lagi disukai ini para peternak-peternak lele karena lebih mudah, lebih bergisi jika dibandingkan dengan pangan yang lain. Oke, iya, iya. Sehingga kita memulai budidaya di Ranca Kebo, daerah binan Sinar Maslen, biar hasilnya ini kita bisa pasarkan. Oke. Dan itu akan sangat membantu petani-petani kita di sini. Iya, benar. Berarti ini manfaatnya selain untuk pupuk juga hasil magotnya untuk pakan juga ya. Iya. Pakan ikan, oke. Nah, ini untuk pupuknya sendiri, Pak Alvian, bisa dijelasin nggak hasilnya itu seperti apa dan diambil dari mana nih pupuknya? Pupuk ini bisa juga lewat magot yang mati. Iya. Bisa juga lewat sampah hasil urayan makanan. Oke, nah. Ini kan kita masih segar-segar nih ya, hijau-hijau ya. Nah, ini ada beberapa nih yang hitam-hitam seperti ini ya. Nah, yang ini kita sudah bisa manfaatkan untuk jadi sampah. Oke. Jadi setelah diolah. Diolah, dikeringkan lah ya. Keringkan, dia sudah bisa dalam ini, dalam kemasan ini. Dalam kemasan ini. Ini sih hasil. Iya. Oke, hasil tadi itu. Sisa makanan itu yang tidak terurai oleh magot, kita gunakan jadi pupuk. Iya, jadi pupuk lah. Oke, baik. Jadi pupuk. Kemudian kalau ini, saya lihat di sini ada cairan juga. Itu bermanfaat juga? Bermanfaat. Jadi semuanya ini bisa punya manfaat. Iya. Nggak ada yang nggak punya manfaat. Ini pupuk cair nih. Pupuk cair ini. Oke. Ini karena sudah tiga minggu, sudah bisa dimanfaatkan, Bang. Oke, iya. Karena waktunya sudah cukup ya. Sudah cukup, sudah cukup. Ini bisa kita lihat ya. Ini magotnya sudah gemuk-gemuk ya. Sudah gemuk nih. Gemuk. Dan di sini medianya adalah media bahasa ya, Pak Alvian. Iya, iya. Ini, Bang. Oh, bagus. Wow. Iya, iya. Gemuk-gemuk. Bagus, ini tinggi protein. Oke. Nah, Pak Alvian. Kemudian, kalau untuk penerapan pupuk, kita bisa coba langsung ya. Bisa, bisa. Untuk kita praktekkan dan kita terapkan langsung kelahan. Iya, bisa. Oke, baik. Sobat lingkungan, kita akan langsung praktekkan untuk penerapan pupuk. Cair. Pupuk cair dan juga pupuk khas got ini. Di sini bisa dilihat, yang sedang ditanam ini adalah bibit kailan. Kailan. Jadi, bibit kailan yang sudah ditanam sebelumnya di sini, bisa kita tambahkan pupuk cair, langsung dipraktekkan. Boleh, Pak Alvian? Gimana kita langsung penerapan lahan ya? Ini kita bisa langsung siram sih. Oh, langsung siram. Oke. Kita langsung siram. Kemudian, kalau untuk pupuk khas got ini, baiknya pupuk-pupuk ini diberikannya berapa hari sekali, Pak Alvian? Pupuk-pupuk itu ya? Iya. Ya, paling tidak dua minggu sekalilah. Itu satu minggu sekali boleh. Satu minggu sekali. Iya, seminggu sekali. Atau kalau rutin justru sebenarnya sebagus ya, Pak Alvian? Karena ini organik. Tidak ada kimianya, sehingga bisa untuk itu. Jadi, Sobat Lingkungan, sebenarnya kalau tips untuk mengolah sampah organik ini, kira-kira yang paling mudah memang untuk kita budidaya maggot skala yang ber tadi ya, Pak Alvian? Iya. Karena itu makan banyak tempat, terus peralatan yang digunakan sederhana. Kemudian, untuk makanannya sendiri kan mudah ya, kayak sampah-sampah dapur. Kalau di sini kan karena ada pertanian di sini, sisa-sisa sayuran tadi ya, Pak Alvian? Dan memang maggot ini ya tidak sekedar untuk pakan, tapi punya nilai ekonomis. Petani bisa dapat uang. Ini kan satu kilogram itu kan 7-8 ribu. Harganya? Harganya. Harga pasaran satu kilogram maggot kurang lebih 7-8 ribu. 8 ribu. Nah, jadi itu dia untuk tips and trick kali ini. Berarti silahkan coba di rumah, Sobat Lingkungan, untuk pengolahan sampah organik skala rumahan tadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Dan pantang menyerah.